Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15-20 Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada kesebelas murid dan berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibapis akan diselamatkan tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh Sesudah berbicara demikian kepada mereka Terangkatlah Tuhan Yesus ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Mandat untuk pergi ke seluruh dunia mencakup panggilan kaum awam dan misi kita Sebagai garam dan ragi di dalam dunia Dalam arti tertentu amanat agung Tuhan ini mencakup semua bentuk dan cara Untuk menghidupi panggilan sebagai awam Saudara saudari Apapun profesi atau panggilan kita Kita diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kasih dan kebenarannya kepada dunia Penginjil Markus menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Dan para rasul pergi untuk memulai pelayanan mereka Ia menambahkan bahwa Tuhan turut bekerja di antara mereka dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya Telah sepertama dan pada kenyataannya Sebagian besar renungan tentang kenaikan Mungkin membuat kita berpikir bahwa Tuhan berada jauh Tetapi frasa kedua mengungkapkan makna yang sebenarnya Tuhan meninggalkan dunia ini Tidak lagi hadir dengan cara yang sama seperti sebelumnya Ia berdiam di antara kita Sehingga ia dapat hadir bagi semua orang dengan cara yang baru Melalui roh yang ia utus Ia dapat bekerja bersama kita Seperti yang ia lakukan kepada para rasul Dan meneguhkan firmanya melalui tanda-tanda Saudara-saudari Sama seperti iman adalah syarat yang diperlukan untuk mujijat-mujijat yang Yesus lakukan selama hidupnya di dunia Demikian juga iman adalah syarat untuk tindakan Allah pada masa kini Bukan berarti dia bergantung pada kita untuk mewujudkan semua itu Meskipun dia ingin menjadikan kita sebagai alatnya Tetapi kuasanya menyelamatkan, melakukan kebaikan, membawa kesembuhan, dan membuat kasih bertumbuh Dia adalah tokoh utama dan sumber kesembuhan sejati Dan dia mengendaki agar kita mengambil bagian dalam misi tersebut Saudara-saudari Marilah kita meluangkan waktu untuk berdoa bersama Tuhan yang telah bangkit Agar kita bertumbuh dalam iman dan menjadi alatnya di dunia ini Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Bersama Tuhan yang sangat kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Bersama Tuhan yang sangat kumunhaban Dan jangkuk yang sangat kumunyakan Bak takkan kita menghayatinya Di dalam hidup kita